Halo teman-teman kembali lagi detail saya Rizal Kurniawan tutorial ini membahas tentang ideologi unboxing dan tutorial berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang terkeluarga Transcendal Things yaitu Infinix selain terbitan dari gadget dativa.co.id yaitu eksklusif teknologi Pak One S segera hadir siap menggoda pengguna dan anggaran terbatas Hai belasannya yaitu setelah susah meluncurkan teknologi Pak One pada buan Agustus dan kembali siap berilis versi terbaru posil tentang mereka teknologi Pak One S praktek teknologi telah terdeteksi di basis data image menunjukkan bahwa peluncunnya tinggal menunggu waktu ini belum banyak data yang terungkap teknologi Pak One S terakhir akan akan pertahankan konsep sebagai konsol intar terjangkai sukses untuk pengguna dan anggaran terbatas karena bahwa sebenarnya bisa kita repon dari versi terbaru ini meskipun informasi lengkap mengenai Facebook seberangkatnya masih misteri kita dapat menimpulkan bahwa teknologi Pak One S tidak akan jauh lebih berbeda dari pendalunya teknologi tampaknya menargetkan pasar yang sama yakni pengguna yang menginginkan ponsel dengan harga ramah di kantong namun tetap fungsional teknologi Pak One fondasi code untuk seri terbaru untuk mengambil lebih jauh tentang apa yang bisa direkom dari teknologi Pak One S mengerti tahulah terlebih dahulu pendahulunya teknologi Pak One ponsel ini merupakan ponsel pintar kelas yang terlalu ada lengkapi dengan prosesor UNESCO CT615 ala LCD flash 6,67 inch dengan resolusi 120x1600 serta kekuatan reverse light status tabur dengan kapasitas baterai yang menarik pembelan part out dan tungguan pengisian jatuh cepat 15W Spark One S sukses menarik perhatian banyak pengguna yang meningkat perangkat kurang namun tidak mengecewakan persisif performa dengan kamera juga cukup mengusahankan untuk segmen mereka tersebut dengan kamera belakang proses 13MP meskipun fitur-fitur tersebut terbelak karena jika dibandingkan dengan teknologi Pak One S terdapat di basis data ini dengan nomor model KL Apata yang menandakan bahwa peluncarnya sudah dekat meskipun masih minim informasi teknologi Pak One S pemikiran lakam terjadi fitur-fitur jatuh berbeda seperti dari versi lalunya JK meskipun masih minim informasi kalau menyebutkan bahwa teknologi Pak One S merangkap memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dari versi lalunya artinya pengguna dapat mengharapkan perangkat yang tetap berfokus pada presensi hak terjangkau dan kebutuhan dasar seperti browsing media sosial dan fotografi ringan namun hingga Tekno merilis spesifikasi resmi kita hanya bisa bersepulsi apakah akan ada peningkatan signifikan dari jadwal ataukah Tekno hanya melakukan sedikit pembaharan di tester desain atau performa apa itu perusahaan ini telah memposisikan diri sebagai penyedia ponsel murah berkualitas dan parkut Gun S sepertinya akan menanjutkan tren tersebut target pasar pengguna dengan anggaran terbatas yang dikenal sebagai strateginya yang cerdas dalam menganggap rangkul pasar menengah ke bawah khususnya pengguna mencari ponsel dan harga bersaing namun tetap memiliki fitur-fitur penting Spark One S seperti pendahulunya dan itu juga untuk pengguna yang tidak memerlukan perangkat dengan presensi tinggi tapi tetap ingin menikmati fitur-fitur dasar dengan baik pasar ini terus berkembang seiring dengan peningkatnya permintaan akan ponsel anggaran di negara-negara berkembang dan harga yang terjangkau teknologi berharap dapat menarik lebih banyak konsumen yang mencari performa optimal dalam budget yang terbatas momen peluncuran yang dinantikan sebut teknologi Pak One S baru terdeteksi dapat data ini persikulasi menunjukkan bahwa ponsel ini kemungkinan besar akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang tentunya banyak penasaran bahkan teknologi memberikan fitur baru atau peningkatan yang signifikan dibandingkan waktu sebelumnya namun memiliki kecenderungan di pasar ini kita dapat prediksi bahwa pokok utama akan tetap pada harga yang terjangkau dan efisiensi penggunaan banyak pengguna ponsel Netrelaven yang telah menantikan ponsel ini dengan antisipasi yang terus berkembang teknologi Pak One S bisa menjadi pilihan populer di segmen ponsel anggaran untuk tahun 2024 kesimpulan menunggu kejutan dari teknologi Pak One S secara kelusuran teknologi Pak One S diperlukan tidak terlalu jauh dari penalunya dalam hal fitur dan spesifikasi namun datar ini tetap kuat karena teknologi kenal mampu menghadirkan ponsel terbatas dengan harga yang ramah di kantong yang berokus pada pengguna dan anggaran terbatas teknologi terus melayani pasar yang berkembang pesat di berbagai negara khususnya di wilayah-wilayah dimana ponsel kelas entry level sangat diminati kita masih harus menunggu hingga peluncuran resminya untuk mengetahui sepenuhnya apa yang datarkan oleh Pak One S namun salah satu hal yang pasti ponsel ini akan menjadi pilihan yang layak bagi mereka yang mencari perangkat yang terjangkau nama tetap fungsional apakah teknologi memberikan kejutan dan inovasi baru Apakah ini hanya meningkatkan kecil dari model sebelumnya nyawa akan menjawabnya itu adalah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari keluarga Transcendal Things Infinix yaitu teknologi dan berita online dari gadget.wiva.co.id yaitu eksklusif teknologi Pak One S terakhir setiap menggoda pengguna dengan anggaran terbatas Terima kasih sudah menonton channel ini jangan bakal subscribe like comment dan share dan tombol loncengnya akan membawa notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing doktor ya dan akan selesai terus kembang Terima kasih